Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hari ini saya ada di Kota Sukabumi bersama Calon wali kota Yang akan maju di perhatian Tilkada 2024 2029 Perkenalkan Kang Ayab Zaki dan Kang Bobi Mabana Assalamualaikum Undang-undang Peraturan pemerintah Tidak pernah melahirkan Kemiskinan, kebodohan, pengangguran Dan stunting Jadi modal apa nih yang akan Kang Bobi bawa Untuk menjadi wakil Arti makmur dan sejahtera Di mata Kang Ayab Dan Kang Bobi itu seperti apa Dia punya potensi Dan insya Allah Karena masih muda Masih bisa dikejok Hide-hide kreativitasnya Semestinya untuk rakyat Malah untuk bohir Lebih pedas lagi Kemakmuran dan kesejahteraan Adalah Terima kasih Kang Ayab Dan Kang Bobi Bersedia buat di podcast Saya penasaran nih Kok bisa berpasangan nih Gimana ceritanya ada Perpasangan generasi Kelahiran 65 Dan generasi kelahiran 80-an 80-an 88 ya Itu Generasi millennial Dan generasi Apa Bomer ya Baby bomber Baby bomber Emang udah kenal lama sebelumnya Atau baru kenal Terus Ayo deh Kita calonin gitu Ini pilihan Oke Jadi Menentukan Siapa yang bisa Bersama-sama Untuk membangun Sukabumi Perjalanannya Nanti tidak boleh bercerai Banyak kepala daerah Antara Wali kota dan wakilnya Bupati dengan wakilnya Tidak selaras Jadi kita Sengaja Saya memilih Bobi Kita mulai Begitu dilantik Sampai Akhir jabatan Bersatu Untuk membangun Sukabumi Nah Seperti itu Oh iya Kalau Kang Bobi Gimana diajak Apa bagaimana nih Apa mengajukan diri Enggak Jadi memang Awalnya Saya memang lagi berjalan Seperti biasa Gitu ya Kerjaan Apa syuting Dan lain sebagainya Terus Singkat cerita ya Bertemulah dengan Pak Jaib Ngobrol banyak Panjang lebar Terus kemudian juga Karena saya juga Orang kasih Sukabumi Gitu ya Dan juga Kampung Halaman saya Ngobrol-ngobrol Panjang lebar Akhirnya Menarik juga nih Pasti yang namanya Perantau itu Kalau Kalau kita ada di Luar Kampung Halaman Pasti suka punya cita-cita Mau pulang ke Kampung Halaman Mau Berbuat sesuatu Untuk ketah kelahirannya Itu yang pertama Dan banyak Persamaannya Khususnya memang Saya juga bukan dari kalangan Politik praktis Bukan juga dari Kalian pemerintahan Begitu pulang beliau Ya Pak Haji ini juga kan Baru Dipartah di Nasdem Tapi kan belum pernah Secara langsung Di pemerintahan Jadi banyak persamaan Kita sama-sama Bareng-bareng Untuk penata kebaikan Kota Sukabumi Menata kebaikan Sukabumi Oke Sebelum kita jauh Berbicara tentang Program-program Kang Ayep dan Kang Bobi Teman-teman juga penasaran nih Kalau Kang Ayep kan Kita udah tau Dia udah bikin forum Doa bangsa Sudah terjun Nah Banyak yang bertanya ke Kang Bobi Sebelum kita jauh ngobrol Kang Bobi kan latar belakangnya Televisi nih Showbiz kan Jadi modal apa nih Yang akan Kang Bobi bawa Untuk menjadi wakil Wali kota Ini banyak pertanyaan Termasuk kepada diri saya pribadi juga Kalau saya terjun di politik Memperbuat apa Kalau lebih begitu kan Cuman Ngobrol dengan Bapak Komunikasi Akhirnya saya punya Banyak mimpi-mimpi lah Untuk Sukabumi Di antaranya adalah Pasti melalui Pekerjaan yang saya jalankan Selama koronnya 17 tahun Di dunia televisi Gitu ya apa Misal rasanya adalah Tentang industri kreatifnya nanti Ekonomi kreatif Ekonomi kreatif Gitu Fokusnya ke UKM Maksudnya program kerja sebetulnya Untuk UKM Kita akan menggagas Nantinya Sukabumi itu Menjadi kota UKM berbasis digital Akan ada Kendaraan promosi gratis dari pemerintah Melalui konsep-konsep Seperti yang tadi saya sebutkan Seperti konsep-konsep TV Kemudian kolaborasi dengan Publik figure Dengan YouTuber Kemudian juga Kita dorong lah UKM Karena kan Sukabumi kan Sumber daya awannya kan Terbatas Adanya hanya sumber daya manusianya Jadi Melalui UKM ini Kita dorong Dengan Cara-cara yang mungkin Berbeda dengan yang biasanya Melalui pengalaman-pengalaman Masih di bidang entertain Seperti itu Berarti didorong ekonomi kreatif Yang 17 tahun 17 tahun Yang Bobby terjun di entertain Dan itu menjadi modal Menjadi modal Menjadi sebuah gagasan Jadi fokusnya itu Lebih kepada Bagaimana kita merangkul semua Kreator-kreator digital Karena orang Sukabumi Tahu bagaimana cara bersosial media Tahu bagaimana cara untuk Menggunakannya Tapi untuk industri Ekonomi Untuk mengkonektikan Mesinkronisasikan itu Dengan Dengan Usaha Khususnya di kota Sukabumi Itu belum pernah ada Kalau menurut saya Iya betul Berarti menemukan celah Kebutuhan sebenarnya Untuk masa depan ya Kebutuhan Kebutuhan Karena itu tidak bisa Tidak bisa ditahan Tidak bisa dihindari Itu akan pas jalan ke sana semua Sudah banyak di luar kota Di wilayah-wilayah lain Yang mereka berhasil Menggunakan sistem Terintegratif Facebook Jualan Barang-barang yang dijual Juga biasa-biasa aja Karena mereka tahu Cara yang digunakan Lumayan bulanan ya Untuk kampung-kampung itu Oke itu teman-teman Mudah-mudahan itu bisa menjawab Penasaran teman-teman sekalian Nah Kang Ayet Dan Kang Bobby Pasti melihat keresahan nih Di kota Sukabumi Keresahan terbesar nih Yang kira-kira memanti Kalian berdua tuh Oke deh Gue maju nih Jadi calon wali kota Dan wakil wali kota Masa gini aja gak beres Misalnya kayak gitu Ada gak keresahan-keresahan Jadi undang-undang Peratuan pemerintah Tidak pernah melahirkan Oke Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan stunting Jadi kalau ada di satu wilayah Masih ada kemiskinan Kebodohan, dan pengangguran Ini ada Berarti ada yang kurang pas Jadi secara undang-undangnya Tidak akan Undang-undang ini Dijalankan oleh legislatif Eksekutif Dan legislatif dan eksekutif kan Sama-sama lah Menjalankan undang-undang itu Berarti ada sesuatu yang Kurang pas Ya saya ini Ingin paling tidak Gapnya jangan terlalu jauh Ya Jangan terlalu jauh Margin errornya lah Jangan terlalu jauh Sehingga Mimpi sejahtera Abdil dan Makmur Di Sukabumi Terbukti 10 tahun Oke Nah patah di lapangan Hari ini Saya udah keliling Paling tidak 300-200 titik lah Yang sudah saya datangin Di seluruh Kota Sukabumi Selama 5 bulan ini Hampir seluruhnya Masyarakat masih Memerlukan bantuan Bidang ekonomi Oke Minta tolong Supaya pengangguran ini Bisa diselesaikan Juga Pelajaran kesehatan Pendidikan Kemudian juga Kalau bekerja Di Menjadi kader Ibu-ibu PKK Atau Atau Limas Ya paling tidak Ada Gajih bulanannya Lagi-lagi Itu yang kita temukan Sehingga Kita punya Konsep Konsep ini Bukan dalam Bentuk gagasan Tapi konsep Sudah Saya sendiri Telah membuktikan Dimana Cita-cita itu Akan Berwujud Sukabumi Yang Sejahter Dan Seperti itu Itu berarti Dari segi Kesehatan Pendidikan Perekonomian Dari Tadi tingkat RT Juga ya Banyak yang Minta bantuan Kalau Kang Bobby Sendiri Menemukan Lihat sendiri Nyata gitu Sehingga Gini aja Nggak beres Yaudah Gue maju deh Jadi calon Wakil-wakil kota Iya Kalau Saya kan Ke Sukabumi Itu kan Hanya sekedar Datang Ketemu orang tua Ketemu temen Pulang lagi ke Jakarta Terus begitu Selama 2010 mungkin ya Tetelih keluar dari Sukabumi Bulat secara Bulat balik Jadi Melihatnya Sukabumi Ya Sukabumi Seperti ini aja Ada Hotel Baru Saya lihat Cafe Banyak Berdiri Bagus Cuman Ketika Melihat Kebawah Bukarita kota ya Ada di pinggir Wah Jomplang Banyak yang jomplang Saya kira Dengan Kota sebesar Kurang lebih 4600 ya 4800 4800 Kayaknya Udah Udah Nggak setimpang Itu Ketimpangannya Ternyata Begitu turun ke lapangan Wah Masih timpang nih Itu yang dilihat dan dirasakan Itu yang dilihat dan dirasakan Seturuh Oh begini Terus juga Ketemu dengan para Pengusaha Food and Beverage Ketemu dengan para Pengrajin dan lain sebagainya Ceritanya semua sama Ingin adanya Perubahan Yang lebih lagi Yang menarik adalah begini Kangen dengan Jamannya Pak Musli Kenapa emang Perbandingan Jaman Pak Musli Dengan yang sekarang Ya menurut Teman-teman ya Menurut Masyarakat di lapangan Cerita Pak Musli itu Bener-bener Terasa dekat Dengan masyarakat itu gitu Oke Nggak ada sekat ya Nggak ada sekat Baik itu Ormas Kemudian juga komunitas Siapa saja lah Yang Terus saya pribadi Saya pribadi Dulu sempet Beberapa kali Bekerjasama dengan Pak Musli Untuk Pegelaran gitu ya Saya tahu juga beliau Sangat-sangat cupor Dan juga Apa ya Bahasa Sunda nama Someah Pokumanya Jadi nggak ada jarak gitu Kemudian merangkul Semua kalangan Oke Gitu ya Merangkul semua kalangan Itu yang menurut Masyarakat Menurut Saya tekankan Menurut masyarakat Kota Sukabumi Itu yang saat ini Sudah mulai Dirindukan Sudah mulai dirindukan Kalau dirindukan Terus ada yang hilang Mungkin dengan beberapa Periode pemerintahan Yang kemarin Nah itu juga yang membuat Saya kenal dengan Pak Musli Dan Saya cukup Dengar banyak juga Tentang bagaimana Sistem kemungkinannya Bagaimana kalau kita Wujudkan lagi kemungkinan Seperti Beliau Seperti beliau Minimalnya Atau bahkan lebih Daripada Pak Musli Begitu Oke itu teman-teman Nah berarti Yang salah nih Dikatakan Kang Ayep Undang-Undang Gak pernah Melahirkan kemiskinan Ya Nanti yang salahnya dimana Sekarang Jadi disini Ada yang Mari kita gini Saya tidak akan Menyalahkan Masa lalu Oke Masa lalu sudah berjasa Ya sampai hari ini Adanya hari ini Karena adanya masa lalu Ya Tapi Hari ini ke depan Kita akan Perbaiki Ya Ekosistem PAD Pendapatan Asli daerah Yang sesuai dengan Ketentuan-ketentuan Yang berlaku Oke Nah kita Minimalis Kesalahannya kita minimalis Dan kita akan Bersama-sama Menata Kota Sukabumi Partai politik Ini peran penting Disini ada 18 Partai politik Apapun dia punya Kontribusi yang cukup Besar Yang kedua adalah Birokrasi ya Oke Eksekutif Legislatif Ketiganya Aparat Pendegak Hukum Disini Kepolisian Kejaksaan Kemudian KPK termasuk Juga Termasuk TNI Juga Untuk Pertahanan Keamanan Yang keempat Adalah Organisasi-organisasi Masa Yang memang Itu juga Lahir dari Undang-Undang Setelah itu kan Di bawahnya ada Rakyat Masyarakat Nah Sehingga Saya akan Bersama-sama Dengan Empat komponen ini Kita bersatu Kita akan Memaksimalkan APBD kita Nah dimana APBD ini Untuk kepentingan Pembangunan Ekosistem Sosial Budaya Ekonomi Pendidikan Kesehatan Dari situ Posturnya Kita Cek Berapa sih APBD hari ini Satu 1,4 1,3 1,2 Sekian Bisa gak Jadi 1,6 1,8 Minimal 1,5 Nah disitu Ada postur APBD yang cukup Baik Nah Nilainya Berapa Nah itulah yang Akan digunakan Untuk Misi Kesejahteraan Kebangunan Bukan Untuk Pali Kota Bukan untuk Saya Masih Ngincer Ngincer Kang Yang salah Siapa Kira-kira Saya ngincer Nyalahin orang Ternyata Nggak keluar juga Kira-kira Nih Jangan Menjebak Kita kan Begini Konsep kita Saling Membantu Saling Menolong Saling Memberi Saling Saling Memanggulkan Kalaupun Ada kawan Yang salah Jangan Memanfaatkan Kesalahan Biar Yang sudah-sudah Berlalu Mari kita Saya sudah Baca Beberapa Podcast Eh baca Lihat Beberapa Podcast Kang Ayd Dan Kang Bobi Baca Beberapa Artikel Berita Ada Beberapa Program Seperti Dana Abadi Terus Ada Nata Kebaikan Terus Ada Salah Satunya Mendatangkan Uang Dari Luar Saya Pernah Itu Terus Ada Sekolah Vokasi Juga Tapi Sebelum Jauh Kita Ngobrol Detail Kesana Itu Kan Saya Rasa Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Dan Kesejahteraan Rakyat 50.000 Oke Kita Ngopi Habis Sehari Tapi 50.000 Itu Bagi Rakyat Tertentu Itu Buat Seminggu Saya Pengen Tahu Arti Dari Masing-masing Arti Makmur Dan Sejahtera Di Mata Ada Hal Yang Sangat Mendasar Kita Harus Jadi Hidup Ini Yang Mendasarnya Satu Dia Bisa Hidup Kesehatan Pendidikan Kemudian Sandang Pangan Makan Makan Ini Harus Ada Ruang Kita Bisa Bekerja Atau Kita Bisa Berusaha Nah Itu Hal Yang Mendasar Jadi Seseorang Lahir Ke Dunia Bukan Untuk Anggur Lahir Ke Dunia Bukan Untuk Sakit Lahir Ke Dunia Bukan Untuk Bodoh Maka Ruang Yang Tiga Ini Harus Kita Ciptakan Sehingga Standar Sejahtera Makmur Ini Manakala Yang Tiga Ini Di bidang Ekonomi Pendidikan Kesehatan Terbuka Untuk Semua Kalangan Di Kota Suga Bumi Seperti Itu Jangan Sampai Kok Ngangur Kok Bodoh Tidak Mungkin Semua Tapi Jangan Terlalu Banyak Undang Undang Ini Tidak Akan Melahirkan Saya Akan Melaksanakan Itu Dengan Margin Errornya Jam Jam Masjid Errornya Jangan Terlalu Banyak Berikhtiar Contoh Gini PPN 11% Itu Dari Undang 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 Sekarang Pajak Badan Undang Undang PPH Undang Undang Restribusi Undang Undang Semua Oke Kita Jalani Itu Dengan Benar Dengan Baik Saya kira akan Mendapatkan Sesuatu Yang jelas Wali kota Dan wakilnya Jujur Dan amanah Jadi kita akan Mengimplementasikan Bagaimana Wali kota Dan Wakil wali kota Tidak punya Kementerian Subjektif Terhadap Tata kelola Dan Pelaksanaan Dari Satu Aturan Dan Pelaksanaannya Dia tidak ada Tangan-tangan Jail Nah itu dia yang kadang-kadang Tangan-tangan Jail Apa tangan-tangan Jail Korupsi Gitu lah Karena Kang Ayap Misalnya jadi gitu kan Yang Kenalan lama juga Kadang-kadang Banyak hal Kalau Naik Jadi wali kotanya Ya Karena diendorse oleh Oh Oke Oke Iya kan Endorsement ya Endorsement Kemudian yang Endorsenya kan Gak mau rugi Iya lah Harus ada timbal balik lah Ada timbal balik Seperti itu Ya Semestinya untuk rakyat Malah Malah Untuk Bohir Itu apa Kepanjangan ya Bohir Itu Bohir kan Jadi yang 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 sejahtera Bohir Itu Maka di Sukahumi Kita cobalah Ya Kepala daerah Lahir Bukan dari Bohir Tapi apa Dari semangat Keinginan masyarakat Nah itu Jadi Jadi Wali kota Sukahumi Lahir Dari semangat Keinginan masyarakat Nah Bukan dari Boh Bohir Jadi kalau ditambahkan lagi Begini Silahkan Lebih pedas lagi Kemakmuran dan Kesejahteraan Oke Adalah Kalau lebih sama dengan Bapak Coba saya tambahin lagi Adalah Tatkalah 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 Masyarakat tersebut Memiliki pemimpin Yang Memberikan Apa yang Seharusnya didapatkan Oleh Masyarakat tersebut Nah disitulah Kemakmuran dan Sejahtera betul Kayak Sekarang Kita berbicara masalah PAD aja Sedikit mungkin ya Ya kan Hanya itu kan Uang yang ada Ya kan Kalau wali kotanya berpikir Ingin Mengolah Dalam parang kutip Uang tersebut Ya cuman dari situ Gitu Ya kan Dan ada uang transfer daerah Uang belanja tidak langsung Dan sebagainya Tapi Manakala wali kota ini Memiliki Usaha lain Memiliki kreativitas Di bidang yang lain Gitu ya Ini mungkin akan bisa Mendatangkan Luang Dari luar Ke kota Sukabumi Jadi bukan Memanfaatkan Dari yang ada di Sukabumi Tapi Mendatangkan uang Kekuatan Suka 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 Nyambung juga ke Ekonomi kreatif Apanya Nyambung juga ke Ekonomi kreatif Nyambung Kan begini Ketika memang ada di posisi Pemerintahan Maka Akan banyak Pintu-pintu Yang tadinya tidak terbuka Menjadi terbuka Contoh ya Bekerjasama dengan Televisi Misalkan Itu akan jadi Lebih mudah Betul saya juga Membawakan program Reality show juga Ada beberapa program Reality show saya bawakan Menurut saya ini Konsep reality ini Konsep yang paling Cepat melekat Untuk segmen Masyarakat di Kota Kota Sukabumi Khususnya ya Karena kan Sukabumi ini Dibilang Top of city belum Sekren city mungkin Dilihat dari UMRnya Dilihat dari Tiket IPM pun Masih di bawah kota Bogor Masih di bawah kota Bogor kan Dilihat dari Pusat Perbelanjaannya Belum terstandarisasi Seperti Kota-kota Apa namanya Kota besar lah Istilahnya gitu Nah itu makanya Bagaimana cara Wali Seorang wali kota Dan wakil ini Bisa memberikan Porsi yang tepat Semuanya Dalam segala hal Artinya apa Salah satunya Yang paling Yang paling mudah Untuk dicerima oleh masyarakat Kasih Hak masyarakat Kepada Masyarakat semua Oke Kasih hak Masyarakat Kepada semua Dari rakyat Semuanya untuk rakyat Tanpa ada bohir tadi ya Jangan ada bohir Jadi potong Sama bursa Cuma disini Tadi kan ada Empat nih Pater politik Konstitusional Bukan bohir nih Memang politik Birokrasi Memang ada Aparat undang Ada juga Ormas ada Ini semua lahir Dari undang-undang Sudah pasti kan Ya Ada bagiannya lah Seperti itu Dan rakyat Kan begitu Kita akan menghindari Tangan-tangan jahil Itu aja Sebetulnya disitu Dan memaksimalkan Atau mengoptimalkan Satu Satu wilayah ini Ternyata kota Sukabumi Ya Kalau pemimpinnya kreatif Dia akan tumbuh Ekonominya Sudah pasti tuh Stadion olahraga Sepak bola nih Ada stadion yang Nggak pernah menghasilkan uang Tapi banyak stadion Yang menghasilkan uang Tergantung pengelola stadion itu Pengelola ya betul Sama aja Sukabumi kota Dikelola dengan baik Dia akan menghasilkan uang Dengan ke Saya bawa nih Bobi Bobi ini punya pengalam Adalah Apa ya Orang Sukabumi asli Lahirnya Sukabumi Sama dengan saya Oh saya lahirnya di Cibadak ya Kemudian Dia berjuang Keras Punya Prestasi Dia sebagai artis Di tingkat nasional Artinya Dia Sekian orang Dari sekian juta orang Yang mau jadi artis Kan kira-kira begitu Ya Seperti itu Dia punya potensi Dan Insya Allah Karena masih bunda Masih bisa dikejut Hide-hide kreatifitas Bisa bergadang lah Ya Ini kayaknya harus jaga-jaga nih Jamnya Kalau saya Nanti akan mengamankan Apa yang dikerjakan ini Ini Dan saya punya pengalaman Enak dong Kalau punya wali kota Di Sukabumi Tapi Makannya dari tempe Dan ini bukan Ciptaan Ayub Yaki Dalam waktu setahun Ada uang berputar 16 miliar Di seluruh KRTN Di Kota Sukabumi Menghindarkan Atau menjauhkan Warga tuh Dari Bank Emok itu Ini gimana nih Kalau misalkan Nanti gagal Dan lain sebagainya Ini disitulah tugasnya Program Menata kebaikan teknologi itu At least yang nulis di BPS Tuh sendiri sih ajak Ayo turun ganteng Gak ada yang berani Sekolah Vokasi nih kan Gratis gak sih Tolak kumpul apa yang dipakai Menilai bahwa Masyarakat itu puas Atau tidak puas Terhadap kinerja Kalian berdua 0% Saya tambahin lagi Selama masyarakatnya Bisa bersama Nah Orang-orang yang seperti itu Sudah kita kawal Nanti dengan Menata kebaikan teknologi Dan ketika Ayat sekiranya terkini Mengatasnamakan Kota sekabungnya Bisa kira-kira Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton